Intro Hi guys, it's me Ziva Welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau bikin Wardah One Brand Makeup Tutorial Sebelumnya aku minta maaf karena suaraku mungkin gak enak buat didengar Karena aku lagi flu gitu Jadi suaranya bindong I'm so sorry Walaupun di video-video sebelumnya suara aku emang gak enak Tapi ini mungkin lebih gak enak Jadi di video kali ini aku mau jelasin tentang giveaway Yang aku bilang di video sebelumnya Dan juga di Instagram aku It's not a sponsored video like I wish it was Aku beli produk-produk ini tuh Pake duit aku sendiri Dan pake duit orang tua aku juga Dan look ini tuh simple Aku gak pake fake lashes Atau belum mata palsu Jadi kalian bisa pake ini buat lebaran Buka bareng atau hangout gitu Produk-produk yang aku pake di video ini Bakal aku tulis di description box Jadi kalian tinggal cek di description box Dan kalo kalian mau tau gimana caranya aku bikin look kayak gini Just keep on watching Pertama aku pake lip balm dari Wardah Ini yang strawberry Aku sekitar 2 mingguan ini pake lip balm ini Dan aku suka Selanjutnya aku pake Wardah BB Lightening Beauty Balm Cream Aku pilih BB Cream karena kata mbambanya BB Creamnya lebih bagus coveragenya daripada si foundation Dan aku lupa banget bilang ke mbambanya Shadnya apaan Dan aku dikasih yang like Padahal ini tuh keterangan banget di wajahku Jadi jangan kaget pas di blend Wajahku jadi putih banget Aku blend pake sponge dari Real Technique Yang udah aku damp Dan maaf banget suara aku kayak gini Karena aku lagi flu Oke ini keterangan banget Di wajahku bener-bener terang banget Dan ternyata setelah selesai di blend Muka aku terlihat sangat tidak manusiawi Karena ini tuh keterangan banget Sejauh ini aku suka sama teksturnya Karena teksturnya itu bukan yang liquid banget Dan gak yang thick banget Pokoknya pas banget Terus pas di blend juga enak banget Dan coveragenya bagus banget untuk BB Cream Dan ini tuh bisa juga dijadiin buat concealer di bawah mata Bisa nutupin dark circle aku yang bener-bener keliatan itu Dan gampang buat di blend BB Cream ini tuh udah ada SPF 32 dan PA++ Jadi kita gak perlu pake sunscreen Finish dari BB Cream ini Ini dia agak satin gitu Which is aku suka Selanjutnya aku mau set pake Wardah Everyday Luminous To White Cake Ini yang shade-nya 03 Ivory Bedaknya ini tuh yellow undertone gitu Dan ini tuh lebih gelap daripada si BB Creamnya Semoga aja ini membantu aku Untuk bikin warnanya si BB Cream tadi itu Lebih gelap Biar sama kayak warna kulit asil aku Atau setidaknya mendekati lah Jangan terang-terang banget Jadi aku mau set dulu Under eye aku Pake sponsnya juga sih Karena disana udah ada sponsnya Dan anyway aku belinya yang refill Karena lebih murah Ngapain ya beli yang kotak aslinya Cuma beda kaca doang Harganya lebih mahal Mending beli refill Terus aku mau aplikasiin seluruh bedaknya Aku pake brush yang gede itu Keseluruh wajah aku Biar BB Creamnya keset Sambil nunggu bedaknya keset Walaupun itu bukan setting powder Aku mau lanjut ke alis Aku pilih pensil alisnya warna hitam Karena yang warna coklatnya itu Menurut review-review yang aku liat Ntar jadinya agak merah gitu Kalau yang ini tuh dia lebih kayak dark brown Jadi aku lebih suka yang ini Di bagian ujungnya Dia ada sisir yang gitu Jadi gampang Kalau kita mau sisir alis kita dulu Baru kita bingkai alisnya Setelah dibingkai Aku mau fill in brush aku Yang agak sedikit tipis Jadi aku mau isi dulu Abis itu aku brush gitu Itu alis yang bagian atas itu Emang gak rapi gitu Ntar kalau dirapiin malah alis aku jadi Kayak gede gitu Jadi ntar bakal aku conceal Biar lebih rapi Dan lebih ramping Aku bakal bentuk alis aku Yang disebelahnya Dua-duanya alis aku udah jadi Sekarang aku mau conceal alis aku Biar lebih rapi Aku mau mulai concealnya Di bagian bawah dulu Aku pake BB cream yang sama Sama yang tadi Terus aku pake brush Dan aku juga rapinya Pake brush yang sama Karena alis aku tutobol Dan berantakan Jadi aku perlu banget Buat conceal alis aku Tapi biasanya Aku concealnya itu yang natural aja Gak yang terlalu cover Lanjut aku conceal alis aku Yang di bagian atas Oke I know Alis aku tuh gak sama Kiri sama kanan Tapi Emang gitu Alis aku dari lahir Jadi aku gak mau juga Yang terlalu bikin alis on point Because Aku juga gak bisa gitu Browse done Dan sekarang kita hapus Bakingan yang tadi Karena aku gak punya contour palette-nya Jadi aku mau pake Eyeshadownya aja Yang ada warna Buat kayak contour Atau Bronzer gitu Warnanya kayak gitu Ada yang agak orange Terus ada yang agak coklat Sama yang shimmer gold gitu Aku mau pake yang agak coklatnya Buat dijadiin contour sama sekalian bronzer gitu I don't know Dan juga biar BB cream yang terlalu terang itu Agak lebih gelap dikit lagi Aku kasih di pipi Di jawline Terus di forehead juga Selanjutnya Aku mau sedikit shading di hidung aku Pake warna yang sama Aku pake brush yang lebih kecil Terus di bagian yang agak luarnya Aku kasih bedak lagi Biar hidungnya keliatan lebih kecil Bagian yang di contour tadi Juga dirapiin pake bedak Terus aku lanjut ke mata Aku pake eyeshadow palette Yang warnanya itu Aku bakal swatch dulu warnanya Warnanya itu pas di swatch Dia lebih mudah dari warna aslinya Tiga-tiganya warnanya shimmer Ada yang pink lembut gitu Terus ada yang orange lembut Sama ada yang kayak cream gitu Aku pake warna yang orange itu Di crease aku Menurut aku Paletnya biasa aja Karena pigmentasinya biasa aja Gak terlalu pigmented Dan juga banyak falloutnya Selanjutnya Aku mau pake palette Yang aku pake buat contour tadi Terus aku mau pake warna yang orange juga Tapi orangenya itu lebih gelap Dari warna yang tadi Aku pake di crease aku juga Buat bikin Matanya itu lebih terdefinisi Terus aku mau blend dulu Lanjut aku pake warna yang coklat Biar matanya itu lebih terdefinisi lagi Aku pake di bagian outer cornernya Terus aku blend Biar warnanya itu lebih nyatu Terus aku mau pake warna gold Yang shimmery di bagian tengah Dari eyelid aku Terus aku pake warna yang coklat Biar matanya itu lebih terdefinisi gitu Dan lebih gelap Dan abis itu di blend Pake brush yang berbeda Dan kalo blepotan kayak aku kan Jangan khawatir Kalian bisa gunain BB cream tadi Sebagai concealer dan di blend Dan jangan lupa buat di blend Selanjutnya Aku mau pake warna coklat Di bawah mata aku Aku pakenya cuma Di bagian 3 per 4 Dari luar Ada yang kelupaan Aku lupa blush on Seharusnya abis contour Aku langsung pake blush on Warna blush onnya itu Ada yang kayak pink lembut gitu Sama ada yang agak orange peach gitu Aku campur keduanya Terus aku taro di pipi aku Sama ke hidung juga Ntar Selanjutnya aku pake warna yang putih Agak kerem gitu Sebagai highlighter Aku pake brush yang kecil Karena eye shadownya itu kecil Jadi kalo yang besar Ntar kena-kena warna yang lain Ternyata eye shadownya itu Bisa dijadiin buat highlighter Dan warnanya itu juga cantik Ternyata eye shadownya itu selamat menikmati warna krimnya aku campur sama gold and it's so beautiful selanjutnya aku pake lip cream Wardah Exclusive Matte Lip Cream yang nomor 03 selanjutnya aku bakal bikin gradient lip pake warna 01 aku bikin gradient lipnya pake brush biar lebih rapi kalau kalian gak suka yang terlalu merah kalian bisa tambahin warna yang lebih lembut tadi lentikin dulu bulu matanya pake less color disini aku langsung pake mascara aku gak pake eyeliner because I'm suck at eyeliner dan aku suka sama maskaranya karena maskaranya itu bikin lentik dan juga aplikatornya itu enak banget langsung kena semua lashes gitu am I aware though karena aku pake jepitan lagi setelah pake mascara hmm setelah itu karena aku gak punya face mist atau setting spray dari Wardah aku pake setting spray dari Milani dan lagi-lagi aku kelupaan aku mau pake highlighter dulu di inner corner aku biar matanya itu lebih fresh ini hasilnya dan aku harap paling suka sama videonya dan maaf banget buat mukanya yang gak nyantai dan sok cakep gitu lanjutnya aku bakal bahas tentang giveaway-nya jadi yang bakal dapet giveaway-nya itu ada 2 orang dan berikut adalah produk-produk yang bakal aku giveaway-in ini buat orang yang pertama dan sebut saja paket A karena aku gak tau mau namain apa lagi ini ada maskar Crushlicious yang milk sama coklat kalau kalian mau liat reviewnya kalian bisa liat di description box nanti aku bakal kasih tau disana review-review dari barang yang aku giveaway-in ini jadi kalian tau manfaatnya selanjutnya ada sheet mask dari Rorek ini ada yang honey blueberry and pomegranate selanjutnya ada Natura Public shooting and moisture aloe vera 92% shooting gel aku udah bikin video juga tentang ini jadi kalian bisa cek dan ini masih baru masih di segel dan ini original next ada maskar peel off dari Mahira Beauty ini tuh yang black charcoal yang paling aku suka selanjutnya ada stained eye fresh skin apricot scrub i'm sorry if i spell it wrong ini adalah scrub yang selalu aku pake setiap minggunya selanjutnya ada wardah lip balm yang strawberry selanjutnya ada maskar dari pinkish beauty ini tuh yang green tea dan ini tuh bikin seger muka kita ada caster oil untuk melebatkan dan memanjangkan alis dan bulung mata aku udah bikin juga videonya kalian tinggal cek di description box ada ice palette dari Vaucolor ini tuh masih baru dan masih disenggel jadi aku membuka dulu buat liatin ke kalian warna-warnanya felt dari Vaucolor ini tuh pigmentasinya bagus dan dia tuh gampang buat dibelan cocok banget buat dipake sehari-hari warnanya juga netral gitu jadi ini warna-warnanya ada yang matte ada yang shimmer selanjutnya produk skincare yang paling aku suka banget saat ini yaitu toner cuka apple dari pinkish beauty ini tuh baunya gak menyengat banget dan hasilnya tuh bagus banget di kulit aku selanjutnya ada lip tin dari toni molly selanjutnya ini yang paket B ada masker dari crush licious juga ini masker coffee sama green tea ada masker rorek juga yang honey blueberry and pomegranate ada natural public soothing and moisture aloe vera 92% soothing gel juga dan pastinya ini tuh original ada peel off mask dari mahera beauty yang black charcoal sun eye fresh skin appropriate scrub wardah lip balm yang strawberry masker organik dari pinkish beauty yang green tea sama yang milk juga yang milk ini bisa untuk mencerahkan wajah castor oil atau minyak jarak fog color eyeshadow palette dan produk skincare kesukaan aku toner cuka apple ini dari mahera beauty cara buat ikutan giveaway nya itu gampang banget gak gampang gampang banget juga kalau harus subscribe ke channel aku follow instagram aku dan jangan lupa juga nontonin video-video aku dan jangan lupa juga di like kalau udah kalian tinggal komen di video ini kalian bisa kasih aku saran atau kalian bisa ya kasih saran buat video aku selanjutnya atau saran-saran tentang seharusnya aku gimana pokoknya pokoknya kasih saran gitu ntar bakal aku pilih sendiri jadi jangan lupa ikutan giveaway nya jadi segitu aja video buat kali ini aku harap kalian suka sama videonya jangan lupa like komen dan subscribe dan jangan lupa juga ikutin giveaway nya aku harap videonya bermanfaat see you in my next video